Intro Ini orang yang salah ini Berarti gak? Ini orang yang melu... ...tentuannya Ini orang yang disuruh Ayo dikatut-katut ini Hei Hei Kalau aku nonton Eka, ini kenapa? Ini Bucah ini harusnya Ayo nyerah Ini kenapa Eka? Eka kenapa? Ayo nyerah Ayo nyerah Ayo nyerah Eka, ini oke Percuma aku gak ngelang, jaget Ngelumpuk ke WKB Eka, apa yang dia rasa Eka? Kesel Napasku ngetek Ayo nyerah Itu percuma Aku gak ngelirin Wartai Kau ngerasain apa ya Eka? Sakit Sakit Ayo nanti mau? Rehman nanti mau? Apa aku harus bertindak deh Aduh Ini sini sini Eka Kau nyerah Ini kan turun tangan Aduh Semutan Aduh Semutan Aduh 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 Reh Bunggung Aduh Aduh Tidak Aduh Aduh Cukup Cukup Tidak Kau mau Tidak Tidak Cedak Tidak 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 Bagaimana Remy Bisa lulus Jauh saya datang ke sini Tidak 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 Apa yang terjadi? Dia Enggak mau lurus, sumpah, mau lurus. Ayo. Awas, nyentuh. Calur kena kau. Ayo. Penogomu di nanti. Aku rampekan. Free. Ini lagi transfer energi, sih. Sabar, ya. Penogomu. Sakit banget, ya. Bagaimana, Pak? Apa rasanya? Setruman-setruman ini. Semutan, katanya. Bodoh-bodoh ini, ya. Tangannya semutan, Pak. Iya. Saya butuh air. Karena terlalu tegang. Dan terlalu bawahnya itu. Aku mau minum. Mau minum. Mendengar putih. Aduh. 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 Aduh, tugasmu. Satu lagi, Pak. Menjauh. Tak mau. Aduh. 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 Jauh yang Jih yang Matur Dunia yang Pak Bejo Boleh diceritain gak tadi apa yang terjadi sebenarnya Pak Bejo Kamu gak ngerti soalnya bahasa Jawa ya Iya Terus terang Ong saya sini juga gak sendiri mas Saya kemanapun selalu diikuti Siapapun yang sudah pernah salah lupas diikut saya tapi dengan catatan tanpa ada komando juga gak bergerak tadi saya juga salah, tapi harusnya kan tahu diri dong seperti kita-kita ada sesuatu yang makhluk sakal seperti itu mau mendekati genduk terus pada engkrang-engkrang harus komando saya, aku bertindak sendiri gak pernah ngerti ya saya marah begitu, jika Pak Roy begitu kamu lihat seperti apa Roy jadi sebenarnya Pak Bujo itu mas, mas duduk dulu, kamu duduk ini sebenarnya ada musuh bergulitannya Pak Bujo betul sekali untuk ini, diam untung, mas, siapa ini namanya? Bayu untung, mas, tak kira ini kena mas ada punya betting yang bagus untung, langsung keluar dia mas karena takut, karena mental tadi kena benteng sampean dia gak menyerang sana, tapi malah menyerang sampean karena sebenarnya mungkin mau kesini karena sampean disitu tapi tetap kutu jarik kesitu juga tapi benteng mas Bayu oh gesih banget ini, lumayan ini ini dia mau apa ya Pak? energinya gak jauh dari sini ada ada energi yang yang bentengi mas Bayu ini dari dekat sini siapa yang bentengi saya gak tahu tapi ada ada sesuatu iya biasanya Roy emang jaga semua oh begitu? salah ya, tentang tamu dan penonton juga disini oh mantis, bagus itulah mas Roy jadi secara maaf ya gak apa-apa Roy apa yang terjadi sebenarnya barusan? saya ngeliat Pak Bejo target dengan penampakan yang mau muncul masuk ke dalam bayu sebenarnya tapi karena saya sering bantu untuk doa sebelum ini supaya mas Bayu, supaya bayunya ini supaya aman gitu diganti, diganggu saya selalu kan wanti-wanti kan saya harus protek semuanya disini agar tidak terjadi chaos atau hancur gitu keusuhan seperti itu Pak Bejo, saya khawatir kesehatan Pak Bejo bagaimana nih kalau misalnya kamu kena serangan dari sana sini ya begitulah orang seperti ini jangankan kok cuma manusia aja banyak muncul saya seperti anda-anda disitu makhluk pun juga apalagi saya orang seperti ini peliharaan saya seperti ini pasti banyak yang umpamanya mau ikut gak bisa dia juga sentimen ingin merasa lebih tinggi juga sentimen mau menyerang dia gak kalau kalah juga gak dia berusaha untuk menyerang dia berusaha untuk menghimpun kekuatan seperti ini makanya mbak siapa genduk jangan terlalu berputus asa tapi juga jangan terlalu ceroboh sekarang mulai hati-hati bagaimana harus kontrol diri sikap dan sebagainya gitu terlalu berusaha untuk menghimpun kekuatan kalau kamu kan ditemani Siti Jasmi yang berbentuk ular nah kalau yang kamu lihat dari Pak Bejo ini seperti apa sosok banyak sekali sosok-sosok yang mendiami dalam diri Pak Bejo antara lain juga ada ular ada kakek-kakek pokoknya sepuh-sepuh semuanya sesepuh semuanya dan turunan kayak raja-raja kerajaan kuno gitu jawa kuno seperti itu itu yang saya rasakan di Pak Bejo Pak Bejo itu lebih mikirin orang lain ketimbang Pak Bejo mikirin diri sendiri dia rela hancur demi orang lain kesambet dia lebih rela pake tangannya dia ini untuk lindungin kebakar daripada melihat orang lain kebakar itulah Pak Bejo yang saya bisa saya baca iya betul sekali mas cuma saya gak gue mengutarakan nanti dikiraan kita sombong jadi orang lain yang bisa lihat iya begitulah jadi saya soalnya mau mengatakan gak mau seperti itu jadi saya hanya ingin disinilah ilmu itu masih ada langit di atas langit masih ada langit tapi Roy beliau ini aman gak maksudnya dalam semua makhluk semua yang teman-temannya yang mengikuti itu bisa menjaga beliau bisa bisa menjaga beliau dengan baik dan terima kasih sekali tadi sampai bisa membantu bintang tamu kami pada hari ini membantu dengan energi positif ikhlas saya ikhlas walaupun dia diserang sebenarnya oh diserang masih sakit yang tadi di belakang Ega masih sakit katanya dia masih terasa nyeri tapi gak apa-apa gak apa-apa nanti di beceti orang beceti tak selekoto gak apa-apa dalam soalnya disini nyeri nyeri gitu rasanya nyeri kalau begitu mas soalnya yang diserang bukan fisik dalamnya dalam yang diserang jadi kalau kita kalah bisa muntah darah saat diserang seperti itu ya Pak jadi lahirnya fisiknya biasa tapi tau tau ya jatuh muntah darah karena yang diserang sini apa rasanya Pak rasanya nyeri seperti ya gak diputus jantungnya itu jadi kita kalau tarung seperti go itu gak seperti kita berantem jadi kita hanya tahan nafas mana yang kuat bernafas mana yang tahan paling lama dan punya power kuat ya itu yang biasanya menang Bapak kalau misalnya ada yang ngirim santet gitu ke Bapak gitu ya gimana Pak bisa kita baca dari mana karena disini seperti gak usah di komando udah pada nangkering saunos ini kita nangkepin ini datang di kiriman ini ada kalau disini ditransfer ini ditransfer ini ada paketan begitu seperti itu Biasanya nih Pak kayak misalnya Egan supaya gak kena kiriman-kiriman seperti itu biasanya saran Bapak apa? ya satu memang berserah diri tawakal sama yang kuasa ya satu itu kedua juga kita harus betul-betul ada usaha untuk supaya tidak terganggu itu bagaimana menurut keyakinan kita atau bagaimana yang ada orang lain bisa seperti saya tadi bisa ikut pembanti sedikit walau bisa tidak bisa maksimal karena Pak Mbak Ika sendiri nanti juga gak mungkin gak ketemu lagi atau gimana yang penting Mbak Ika selalu berserah diri sama yang kuasa itu saja memang saya setuju seratus persen dengan Pak Bejo beneran ilmu padi juga semakin tinggi juga kita harus merunduk semakin merunduk semakin merunduk kelihatan dari Pak Bejo dia ngorbanin dirinya dia sendiri sebenarnya dan saya melihat udara kita jadi lebih dingin disini iya karena habis pertarungan tadi terus terang biasanya kalau hawa-hawa seperti itu pasti terus dingin saya merasakan kekuatan energi Pak Bejo habis-habisan disini dan dinginnya jadi dingin banget jadi saya merasakan ada aura magis yang muncul saya berharap Pak Bejo jangan diikuti sampai ke rumah iya saya juga mengendalikan diri makanya ini kalau saya ikuti serangan-serangan ini tetap kecil jadi istilahnya hanya hantaman sedikit gak pulang yang keras jadi saya untuk menetralisir karena kita berinteraksi disini jadi saya harus betul-betul bisa menahan tapi selama bisa ada satu pertanyaan di benak saya saya memposisikan diri saya bukan apa ya kita bertukar pikiran ya Pak Bejo silahkan ada banyak dari sekian episode dalam program Menembus Mata Batin banyak sekali partisipan yang punya penjaga tapi mereka tidak suka sama Bayu Oktara ada apa ya sebenarnya di badan Bayu apakah memang ada yang jaga atau memang memang orang baik selalu dibenci dengan makhluk jahat begini itulah manusia manusia itu pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka apalagi dengan kesuksesan orang lain itu salah satunya begitulah manusia begitu juga Goe manusia tidak dengan tangan kosong tapi dengan bantuan Goe Pisah dengan sentimen-sentimen ini untuk menjatuhkan Mas Bayu bagaimana caranya begitu jadi mereka membuat rekayasa yang demikian rupa wah ini rata kalau sudah saya gini kan gini kan wah aku tidak bisa naik aku tidak bisa ada kejadian janggal mobilnya ada masalah mobil ada masalah tiba-tiba pulang dari sini terus kemudian waktu itu pernah anaknya juga nangis juga betul itu seperti tadi malam kejadian lagi kamu sudah mandi kan mandi dulu dong ya sampai rumah mereka sudah tidur saya tidak langsung tapi habis itu mandi baru ketemu mereka dan itu subuh-subuh jam 4 mereka nangisnya kejar-kejar gitu ya kejar gitu ya itu lah kayak begitu pas tadi malam itu yang masuk mobil tiba-tiba kertek-kertek kuncinya kebuka tutup kayak ada yang isengin saya gitu gak tau mau ganggu atau apa beberapa hari yang lalu TV tiba-tiba nyala sendiri tapi yang kebuka bukan channel TV gitu yang kebuka apa? YouTube itu aneh sih karena kalau misalnya timer yang nyala channel TV yang terakhir saya tonton dong yang kebuka yang layang menjadi kunci pertanyaan ini kenapa Bayu terus yang jadi sasaran iya 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 kenapa Bapak Jo? bisa saya tangkap sedikit itu memang sesuatu yang bikin Mas Bejo mas siapa Mas Bayu biar khawatir dan ketakutan jadi itu hanya ngegi nangi saja Mas Bayu betinya udah kuat biasa aja ya biasa aja jangan terlalu diambil pusing itu cuakin aja mereka memang ada tapi ya sudah iya jadi kalau bisa jangan diperhatikan ah cuakin saja dia akan bosan sendiri selagi gak nyerang kalau nyerang Mas Bayu sudah oke tapi gak akan nyerang dong Pak bisa jadi karena Mas Bayu mentah ya dia mungkin dengan cara lain atau yang mana terus nanti mudah-mudah yang bikin Mas Bayu itu resah bikin Mas Bayu gak sihat tenang yang lainnya caranya salah satu seperti itu itulah manusia juga bagaimana dia gak jatuh dengan cara seperti ini dengan cara lain jadi sih sebenarnya kekulsaran buat Bayu intinya ntar kalau misalnya ada gangguan-gangguan kita langsung bentak eh lu jangan ganggu gue gitu justru di di lawan ketika udah berada di rumah mobil ada langsung jangan ikutin gue lu alamnya udah beda sama gue gitu jadi mesti kayak benar-benar kita pointing kita punya finger menurut gini untuk tapi gak akan malah nyerang kalau kita malah lebih kuat takut mereka itu takut dengan aura kita kalau lagi berani oh justru mereka bikin kita takut supaya kita malah bisa di kalau kamu berani dia kayak apinya kamu itu gede tapi kalau semakin takut menciut makin gampang bisa berhalusinasi dan delusi dan muncul paranormal activity gitu itu itu loh maksudnya Pak Bejo juga dan maksud saya oke 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 terima kasih Pak Bejo saya boleh pesen gak ke Pak Bejo ya silahkan Pak Bejo saya mengakui sekali karena memang sudah sepuh juga ya saya kan juga menghormati orang yang lebih tua juga tapi saya kok khawatir ya tentang kesehatan Pak Bejo kalau sering diserang gini dada kamu gimana ya ya sudah biasa seperti ini sudah biasa apakah soalnya saya melihat paru-paru kamu berwarna ungu apakah Pak Bejo merokok kah oh enggak ya ini ya serangan-serangan tadi soalnya ya sering ada serangan seperti itu gak dirasa ya ini dari tadi agak kuat sekali gak kuat sekali jadi kita berusaha untuk jangan sampai kebakar kalau sampai kebakar yaudah gak bisa pulang saya seperti itu jadi demi si No ini semoga si No ya selalu di ledurian ya selalu hati-hati gitu mas gimana ya biar dia gak ngikutin terus gitu coba sekarang minta mas Roy yang lebih bisa saya yakin mas Roy akan bisa memberikan pencet gitu intinya sih sebenarnya Ega gak boleh kalau udah mulai ngerasa udah mulai parno Ega harus harus lawan sih gitu terus kalau masuk hotel kalau misalnya tempat baru atau traveling ke tempat yang baru kamar baru atau segala macem kamu bukain bukain TV bukain keran segala macem dulu gitu loh biar gak gak sepi banget gak usah tonton TV-nya nyalain aja bikin gelombang elektronik seperti itu dikacauin gelombang elektroniknya selama kelamaan akan hilang selama kelamaan akan hilang gak ada energinya gak ada energi hantu kalau kita sering ada aktivitas walaupun TV gak usah ditonton radio dan segala macem atau bahkan handphone kita bunyiin aja malu YouTube dan segala macem oke oke Pak Bujo apa sekarang yang dirasakan pak iya beginilah gak apa-apa tapi santai-santai nantikan sembuh dengan sendirinya sudah biasa mas seperti itu Ega sendiri ada yang mau disampein ke Pak Bujo kalau dari Ega pribadi kalau bisa Pak Bujo kan punya keluarga punya anak dan aku juga pernah ngerasain kayak papaku di jahatin sama orang termasuk akunya juga gitu kalau emang bukan alasan yang penting bukan alasan yang buat kebaikan atau apa ya sebaiknya jangan 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 dibantu walaupun itu balik lagi ke orangnya kalau misalnya benteng agamanya kuat pasti kan apapun yang dilakukan itu kan sebenarnya gak bakalan kena ke badannya kan tapi tetap aja kalau misalnya emang sebenarnya tetap gak boleh sih ngejahatin orang lain itu apapun alasannya gitu kan maka dari itu saya dengan seperti ini saya merasa tersinggung dengan diri saya sendiri kenapa saya membantu orang jahat kenapa saya begini begitu saya telah ah lagi saya bikin lagi saya tanyakan lagi bagian lain ternyata dampaknya malah baiga seperti ini kan saya seperti terpukul ya ini lebih baik seperti pembelasan saya untuk membantu orang lain iya baik hatinya Pak Bejo luar biasa loh luar biasa penolong iya betul saya menangkap pelajaran hari ini satu hal pemirsa di rumah bahwa tidak semua orang yang punya indera ke enam atau supernatural itu jahat gak arogan iya gitu saya banyak belajar juga nih secara gak langsung dari Pak Bejo wah ternyata semakin tinggi dia malah mengorbanin dirinya dia kayak padi makin lalu makin merunduk musik in Terima kasih.